What's up Skoll fans, welcome back to Time Out Secara live So, very excited untuk bisa ngeliput game tersebut Ditunggu aja mungkin besok lah ya Gue udah upload untuk vlognya Tapi hari ini, gak mungkin lah Kita gak bahas tentang Luka Magic Yang mencetak 73 poin untuk Dallas Mavericks Gila sih Kayaknya di NBA sekarang, makin sering ya Pemain nyatak kayak 60, 70 poin Akhir-akhir ini udah banyak banget sih And of course, ini Dallas juga mengalahkan Atlanta Hawks Dan kita juga gak mungkin Gak bahas sedikit tentang All-Star Starters Dimana banyak Daph Nation yang kecewa Kalo Steph Curry tidak masuk di All-Star Starters Kemarin ini untuk Western Conference Kira-kira apakah ini snub untuk Steph atau tidak Kita akan bahas pastinya di kelas hari ini Dan terakhir, kayaknya ada satu surprise event Mungkin nanti di NBA All-Star yang bisa bikin kita semua hype Dan juga pastinya tune in ke event tersebut Kira-kira event apa itu? Nantilah ya, kita bahas di akhir dari kelas Time Out ini So sebelum kita mulai, gue mau bilang aja guys Kita butuh dukungan kalian semua Karena members Time Out, geng Besok akan sparring pertama kalinya melawan Halo Basket Ini gue adakan agar kita juga bisa selaturahmi Bisa saling kenal, bisa seru-seruan bareng lah Untuk antar komunitas dan juga media basket So hopefully, doain aja semua acaranya yang lancar Dan pastinya, Time Out, geng yang menang dong guys So shout out to all my teams, get ready guys Besok, asis gue aja yang banyak Gue tembak-tembakin trik poin Tapi trik poin gue lagi ancur banget sih akhir-akhir Lo bisa liat lah video gue sama David Singleton Nol, sepukul lu guys trik poinnya Tapi, thank you so much guys for always watching Time Out Thank you so much sudah join Time Out hari ini Really appreciate everybody Pas lah, pas lagi hujan-hujan Makan Indomie, nonton Time Out Nggak ada obat lagi guys ya Tapi pastikan kalian nonton video hari ini secara full Dan juga ditunggu untuk komentar kalian semua And now, let's start our class guys Pertama, gue mau kasih big shout out kepada New York Knicks Wow, gila New York Knicks tiba-tiba jadi jago banget nih Sejak hadirnya OG Anunobi Bulan Desember lalu, mereka the worst The worst defense in the NBA Tapi, bulan Januari ini mereka menjadi the best defense in the NBA Tapi, kayaknya emang keliatannya cocok banget sih Si OG Anunobi ini dengan sistemnya Coach Steve di New York Knicks Mereka kemarin ini blew out the defending champion Denver Nuggets 122-84 Sejak ada OG, rekornya mereka 11 dan 2 OG juga kemarin gila sih Jadi top scorer, 26 poin Dan 6 steals Serta plus 38 Unreal sih Impactnya dia pas ada di lapangan untuk New York Knicks Dan gue yakin, sekarang ini banyak fansnya Knicks Yang langsung jadi instan Pemuja OG Anunobi Tapi kemarin juga, kita bisa lihat seri lah Bagaimana dia menjaga Jamal Murray Dia benar lock up Jamal, man Gila All game long, dia coba deny Apalagi juga si Jamal saat lagi dapet bola tuh Dia harus work hard banget sih Untuk bisa mencetak poin Tapi ternyata, kemarin juga dia kesulitan Untuk mencetak poin saat dijaga sama si OG Anunobi Kayaknya udah, udah kecapean duluan sih Untuk mencari ruang sih kemarin ini si Jamal But, great situation though untuk OG Kemarinnya juga Jalen Brunson 21 poin And Quinton Grimes, man on fire With 19 points Dan Nick sekarang ini sudah naik ke posisi 5 Nah ini sebenernya posisi 4 Tapi karena Cleveland hari ini menang Jadi mereka turun sedikit ke posisi 5 It's in conference dengan rekor 28-17 Setelah, setelah ini mereka akan memainkan 7 dari 8 pertanyaannya mereka Di Madison Square Garden So they should win a lot more games after this Sekarang kita akan pindah ke Devin Booker dan Phoenix Suns Yang apes banget tadi di quarter keempat Devin Booker udah susah-susah Mencetak 62 poin hari ini Hanya untuk kalah 133-131 dari Indiana Pacers Suns padahal udah unggul dari quarter 1 Sampai quarter 3 Tapi memang di quarter keempat Mereka di outscore 28-17 sama Indiana Paul tadi dibuk di game ini menurut gue Unstoppable banget, man-man Gila, dia nge-drive ke ring Itu yang jaga udah kayak 3-4 pemain Indiana Tapi sama dia ditrobos, terus dihajar, terus layupnya juga susah banget Tapi banyak banget yang masuk Tadipun juga sekali sama dia dikasih breakout, reverse, slam Tapi di quarter 4 tadi Phoenix Suns itu mainnya agak kacau menurut gue Dan mereka tuh kayak coba mau ngabisin waktu juga sih gue ngerasanya Apalagi favoritnya bro gue, si bro Miko Member gue Dia favorit banget lah pokoknya sama si Eric Gordon ini Dia panggilnya Eric Jordan Gordon kalau di grup discord Tapi Ini orang IG beberapa kali open Itu gak ditembak bolanya sama dia di upper lagi Itu bener kacau banget sebenernya gue sih dari Eric Gordon Tapi Pacers juga dewa sih Defense-nya di quarter keempat Apalagi Aaron Naismith Terakhir itu Obi Topin juga Dapet aja bolanya untuk game winner Tapi si Suns sih tadi tuh akhir itu di position try itu bener-bener gak bisa rebound the ball aja Sebenernya gue si Andy Book Trynya juga ada kesempatan untuk bisa membawa Phoenix Suns menang Tapi sayangnya dia pas dijaga sama Aaron Naismith Dia sampe kepleset Abis dia jatuh dan itu susah banget sih untuk bisa regain your balance Dan dia coba menembak dan akhirnya result-nya ataupun hasilnya adalah air ball Tapi hey untuk si Indiana Pacers Two impressive wins back-to-back Tanpa Tyrese Halliburton their superstar Lalu mereka menangnya atas Sixers yang lagi on a roll Dan juga Phoenix Suns yang lagi on a roll So ini dua game membuktikan bahwa Pascal si akan masuk Itu memberikan dampak yang oke juga untuk Pacers Bahkan soalnya kan awal-awal kan 0-3 yang masih lagi pas si Pascal masuk Terus pemain apa fans di Indiana udah kayak Wah Pascal ini overrated lah Overhyped and everything Tapi hari ini Pascal big game sih 31 poin dan juga 7 rebounds And Obi Topin of course Gacor banget hari ini Double-double 23 poin dan 11 rebounds Terus juga dikasih bonus kita tadi Between the leg dunk Pas ketinggalan 17 poin Gila gue jadi rekan lah yang bisa maki-maki Obi Topin sih Gila lagi ketinggalan 17 poin Eh dia malah show boating bro Gila sih I don't think that was a good idea Tapi they got to win Andrew Naimhart juga hari ini jago mainnya dengan 22 poin dan 8 assist Jadi di book sih sedih juga Jangan, bentar Salah nih Intonation-nya salah Jadi di book sedih juga sih Setelah cetak 62 poin Terus kalah Ada Luka Magic Yang cetak 73 poin hari ini Jadi headlines-nya diambil semua Highlights-nya diambil semua Sama Luka Magic Tapi emang Luka ini Kalau lawan Atlanta Hawks itu emang ada dendam pribadi sih ya Kita tau tahun 2018 itu Kita gak akan pernah lupa lah Dia di-trade sama Atlanta Hawks Untuk Trey Young at draft night So I think it's always gonna be personal sih Saat Luka ketemu Atlanta Hawks Gue udah gak tau sih Mau komentar atau mau pake bahasa Pake kata apa lagi Untuk Luka Magic Ini orang udah gak masuk akal sih This guy just insane man Karir high Dan juga franchise record 73 poin 10 rebound 7 assist Untuk bawa Dallas menang 148-143 Dari Atlanta Hawks Luka sekarang ini Tight Seri Di posisi keempat Untuk most points in the game Hanya Kobe dan Will Chamberlain saja Yang ada di atasnya dia Dan yang paling gilanya lagi Hari ini dia 73 poin Itu nembaknya 75,6% Man From the field Gila ini Gak masuk akal sih Di luar nalang banget Menurut gue Lo bisa nyetak Poin segitu banyak Dan syuting lo masih bagus banget sih Dia menjadi pemain pertama Yang bisa melakukan hal tersebut Di dalam sejarah NBA Most efficient Dan juga menurut gue Most unselfish 73 poin Untuk Luka Gak maksa Sama sekali gak kayak Siapa tuh Kak Anthony Tens Maksa untuk mencoba 80 Dia gak coba kayak gitu sih Tadi di kuater keempat He was still playing The right way Menurut gue Pas udah 60-an poin aja Fansnya Atlanta Hawks Juga pada mulai Tepuk tangan Dan juga mulai Cheer on him Itu menurut gue Very cool to see Gue yakin Para fansnya Atlanta Hawks Berharap Dia pake jersey Hawks Bukan pake jerseynya Di Alice Mavericks Tapi Yeah man It is what it is Luka Was killing Atlanta Hawks Today Tadi sebenernya Dia bisa triple double Tapi Biasalah temen-temennya Luka Beban dikit Apalagi si tim Hardaway Aduh Pada ngebrick-ngebrick Gitu lah Tadi nembaknya Sayang banget sih And of course Ada Grant Williams Dengan lawakannya Mengikuti Nicholas Batum Paren ini Dia Habis game Foto bareng Sama Luka Terus captionnya 82 points Right here Nah kak banget sih Tapi emang itu orang Si Grant Williams Lumayan lucu lah ya Tapi what a legendary Night though Untuk Luka Kita hari ini Beruntung sekali Bisa witness This moment Tapi selain itu Of course Kita harus kasih juga Kredit kepada Derek Lively Dan juga Josh Green Yang juga membantu banget Dengan defensi yang mereka Pada di Dallas Dah hampir cok guys Gue gak kak banget sih Kalau Luka udah 73 point Terus Dallas kalah sih Waduh Itu akan nyesek banget sih Menurut gue Tapi Eh Both play great defense Lalu juga sih Lively Beberapa kali Lumayan crucial Untuk reboundnya Sedangkan dari Hawks Trae Young 30 point Dan 11 asis hari ini Dan sekarang Saatnya kita masih Ke pembahasannya NBA All-Star NBA All-Star Of course Udah tinggal Dua setengah mingguan lagi Dan kemarinnya Of course Ada Steph Curry Di mic'd up Sebelum pertandingannya Melawan Sacramento Kings Dia ada sedikit Conversation Dengan rookie-nya mereka Yaitu Braden Podzimski Ada conversation yang menarik Dimana Steph katanya Wah gue tertarik sih Untuk nantangin Sabrina Ionescu Untuk 3 point contest Saat All-Star nanti Jadi Ceritanya Sabrina ini Memegang rekor Paling banyak Untuk 3 point contest Dengan 37 point Jadi Steph Dengan Reputasi The best Jutra ever That ever Live In the world Jadi dia harus bisa Membuktikan Untuk bisa Mengalahkan Sabrina Ionescu Agar reputasinya Sebagai the best shooter Tidak terancam Of course Itu just for fun Aja guys It just for entertaining Juga Entertainment Sorry For entertainment Aja I think Menurut gue Kalau Pengen Fans NBA Hype Dan juga Gak sabar Untuk nungguin All-Star I think NBA gotta Make this happen Harus Terjadi sih Sabrina Ionescu Versus Stephen Curry In the NBA All-Star For 3 point contest Oh my god That's gonna be so much fun Si Braden pun bilang Katanya Agentnya dia Sama Kayak Sabrina Ionescu Jadi Gue yakin Semua orang Semua fans NBA Pasti akan tune in Pasti penasaran banget Siapa kira-kira akan menang Dan poinnya akan berapa Itu viewsnya akan tinggi Akan meroket sih Menurut gue sih Karena Ini probably Akan jadi The first time ever Akan ada event Seperti itu So hopefully The NBA can make it happen Karena kita tau Dan dulu kan NBA tuh pengen Bikin sesuatu yang baru Untuk NBA All-Star Weekend Biar orang tuh Tetap tertarik Tetap ingin nonton Tetap ingin hype Karena slam dunk contest kan Udah susah tuh Untuk cari-cari Dunk-Dunk yang baru Harus kreatif banget Menurut gue Kadang-kadang NBA NBA slam dunk contest pun Sering mengecewakan kita Sebagai fans Tapi Gue harapkan Gue harapkan tahun ini Please bring back The defending champion Mack McClung I think Kalau ada Mack McClung Nanti bisa seru lagi Slam dunk contestnya Itu adalah Harapan gue sih Tapi Ngomongin staff Kemainnya of course Banyak banget Like I said Dub Nation Pasti kecewa Karena staff Nggak masuk ke All-Star Starters Jadi kemarin ini Sudah di announce Saat lagi NBA Lagi inside the NBA On CNT Untuk All-Star Starters Selama staff healthy Dia itu 9th straight 9th straight 9 kali beruntun Menjadi NBA All-Star Starter Itu adalah pencapaian Yang luar biasa Menurut gue Tapi kayaknya emang berat Untuk saingannya Staff Apalagi tahun ini Warriors juga ada Di posisi 12 Di Western Conference Staff is still having A good year A great year Boleh dibilang 26,8 poin per game Shooting 40% From the 3-point line Tapi kita harus Jujur lah ya Kalau tahun ini Susah Untuk bisa Tidak memilih Untuk Ganti bahasanya Tapi tahun ini Kita harus jujur Bahwa Shea Gilgis Alexander Dan Luka Doncic Akan lebih layak Untuk menjadi All-Star Jadi starter Di NBA All-Star kali ini Jadi Gue kaget Gue gak tau ada apa Di depan Kayaknya ada Petasan Tapi Jadi starternya West adalah SGA Luka Doncic LeBron James Kevin Durant Dan juga Nikola Jokic SGA Tapi emang udah wajib Untuk jadi All-Star Starter Karena Timnya dia Nomor 1 In the Western Conference Kita gak ada yang nyangka guys Kita gak ada yang nyangka Kalau Casey Akan menjadi number 1 Di Western Conference Tahun ini And he is having An MVP time of season Dimana Average-nya dia 31,1 poin per game 6,4 assist per game And Luka juga Having a phenomenal year Kita juga bisa lihat Tadi dia 73 poin Luka juga Kayaknya akan ada Di MVP conversation Maybe At the end of the year Luka average-nya 34,6 poin per game 9,2 assist per game Dan juga 8,6 ribam per game Tapi tenang aja Dark Nation Tenang Gue yakin bahwa Steph Curry Masih belum tau gue tuh suara apa Tapi Gue tetep yakin bahwa Steph Curry akan masuk Ke NBA All-Star Reserve Enggak Mungkin enggak Ya Steph Ant-Man D-Book Kawhi Sih harusnya udah lock Semua ya menurut gue Jadi kita Tetep bisa menikmati lah Penampilannya Steph nantilah Yang akan sangat penghibur sekali Saat NBA All-Star Dari East Ada Tadis Halliburton Damien Lillard Jason Tatum Giannis Dan juga Joel Embiid I think hanya Damien Lillard aja sih Yang banyak orang mempertanyakan Kenapa dia bisa jadi starter Tapi Damien Is still Damien Menurut gue Kita bisa lihat Dia beberapa kali Juga single-handedly Membawa Milwaukee Bucks menang Damien Averagenya 25,3 poin per game Timnya number 2 In the Eastern Conference So Gue ngerti sih Kenapa Damien jadi starter sih Walaupun Kalau bisa masukin Jalen Branson Itu kayaknya akan Lumayan menarik Tapi I think Tyrese and Damien Layak juga sih Untuk jadi starter Di Eastern Conference Nah Untuk Reserve-nya East Jalen Brown Darvin Mitchell Branson And Trey Young I think Are a lock Untuk mereka bisa Jadi NBA All-Star Tapi gue Tetep berdoa lah Jagohan gue Jagohan gue Paolo Banqueiro Ini gue harapannya Dia akan bisa kepilih Jadi NBA All-Star Tony I think He deserve juga He's very deserving Untuk bisa jadi NBA All-Star Ini pemain idola baru gue So I think It's gonna be fun Kalau Paolo bisa masuk So itu adalah Class Time Out Yang cukup express hari ini Hopefully you guys still enjoy Kita akan pindah ke prediksi Seperti dulu Terlebih dahulu Dimana gue besok Masih penasaran Miami Heat Jadi gue akan memilih Miami Heat Besok untuk bisa mengalahkan New York Knicks That's gonna be fun So pilihannya agak nekat sih Tapi ya Penasaran ya So Good luck everybody Itu dulu Untuk kelas Time Outnya Semoga kalian enjoy Gue sebentar lagi Harus berjalan ke Bogor Kita akan meliput Borneo Long Runs Ini seperti biasa Gue tungguin besok Kalau ada yang mau dateng Ke Playfield Palmera Juga boleh banget Untuk support Time Out gang Dan seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Thank you so much Sudah nonton Time Out hari ini Really appreciate everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys again